Kalau sumber daya manusia, kita harus akui masih banyak yang harus kita bisa tingkatkan kualitas daripada sumber daya manusia kita. Dan itu kaitannya tentu dengan sistem pendidikan ya. Oleh karena itu, kita harus berupaya agar lulusan-lulusan universitas kita harus bisa sama kualitasnya dengan lulusan universitas di Singapura, di Malaysia, di Korea, di Jepang. Nah, sekarang bagaimana? Kan kita masih boleh dikatakan jujur ya, kalah lah. Mereka lebih siap pakai lah. Kalau kita masih harus di train lagi dan sebagainya. Jadi, untuk itu ya kita harus coba berani melihat ke dalam apa kekurangan-kekurangan kita. Kalau kualitas tenaga-tenaga pendidik kita misalnya perlu ditingkatkan, ya apa salahnya kita import tenaga-tenaga ahli yang jago-jago begitu ya kan. Guru-guru, profesor, saintis dari luar negeri untuk meningkatkan kualitas daripada tenaga-tenaga nanti lulusan dari perguruan tinggi kita. Supaya kita bisa bersaing, kalau tidak ya saya kira sulit. Kita akan menjadi sasaran saja pasar kita. Lapangan pekerjaan di Indonesia juga nanti akan banyak, barangkali bisa diambil oleh tenaga-tenaga kerja dari luar negeri. Maka dari itu, saya kira kita harus secara serius meningkatkan kualitas. Kualitas daripada sistem pendidikan kita. Kualitas daripada sistem pendidikan kita.